Gimana? Kalo menurut gue kayaknya gak mungkin ya? Nah kali ini saya mau sharing ke Besti tentang Undang-Undang Ibu Kota Negara Lumayan hits, Undang-Undang Ibu Kota Negara tuh Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 Hitsnya tuh kenapa? Karena Undang-Undang IKN ditolak oleh beberapa orang, beberapa warga negara Mereka minta ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan materi dari Undang-Undang IKN Total sampai sekarang kalo gak salah ya ada 8 permohonan Nah MK sudah mengeluarkan putusan di 31 Mei 2022 untuk 6 permohonan Nah putusannya itu 6 permohonan tadi tuh minta uji formil, uji materi Tapi MK memutuskan permohonan itu tidak dapat diterima Sebenernya kita pengen tau kan apa sih alasan para pemohon ini menolak Undang-Undang IKN Nah Besti bisa lihat secara detil dan lengkap di website MKRI Klik deh siaran pers MKRI Nanti ada banyak filenya diantaranya yang mengenai penolakan Undang-Undang IKN Kita bahas satu aja ya Kenapa sih mereka menolak Undang-Undang IKN gitu kan Nah salah satu pemohonnya itu bilang kalau perpindahan Ibu Kota Negara merupakan pertaruhan yang gak jelas Antara pendanaan besar untuk membangun dan memindahkan Ibu Kota Negara versus dana besar tadi bisa dipakai untuk pendidikan kader bangsa Gak salah juga sih alasan itu Coba yuk kita lihat dari Undang-Undang IKN ya Undang-Undang IKN itu kan punya ada bagian batang tubuhnya Ada juga yang di belakang itu bagian penjelasan Nah kalau mau tau latar belakang Undang-Undang IKN kita lihat di penjelasannya Dan kalau saya baca dari penjelasan itu ada yang menjawab mengenai salah satu keberatan tadi Jadi di penjelasan umum Undang-Undang IKN minimal tuh ada tiga alasan untuk memindahkan Ibu Kota Negara Alasan yang pertama menurut Undang-Undang IKN negara tuh harus memeratakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Nah jadinya menurut Undang-Undang IKN dan ada kajian ilmiahnya Bahwa kegiatan ekonomi Indonesia itu terpusat di Jakarta dan di Pulau Jawa Sehingga ada kesenjangan ekonomi antara ekonomi di Jawa sama ekonomi atau kesejahteraan di luar Jawa Khususnya di kawasan timur Indonesia Nah pemerintah tuh berharap kalau pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi mulai dari wilayah barat, wilayah tengah sampai ke kawasan timur Indonesia Ekonomi tuh rata lah Jangan hanya terpusat atau terkonsentrasi di daerah tertentu Alasan kedua ini lebih ke alasan populasi penduduk dan lingkungan Nah kalau menurut Undang-Undang IKN ada kajian ilmiahnya juga Jakarta tuh penduduknya udah pesat banget pertumbuhannya Sehingga kualitas lingkungan di Jakarta agak-agak menurun Memang sih kita bisa lihat ya setelah Covid ini Masyarakat banyak yang WFH, mereka banyak yang kan bisa remote Nah setelah masyarakat Jakarta tuh mulai berkurang Dan memang kegiatan warga juga terbatas Langit Jakarta tuh mulai biru kan 2 tahun terakhir kemarin Nah tapi sekarang udah mulai lagi nih masyarakat berdatangan untuk kerja Karena udah mulai hibrid sekarang kan cara kerjanya Nah jadi salah satu alasannya Nah kalau ibu kota dipindahin sehingga kawasan ibu kota yang baru ini Bisa menjadi perkotaan ideal Dan selanjutnya kalau udah cocok nih kota yang baru ini IKN yang baru ini jadi kota ideal, kota percontohan untuk Indonesia Nah jadilah si IKN ini menjadi acuan atau contoh untuk perkotaan lain di Indonesia Lumayan kan jadi kita bikin satu pola untuk nanti di kita copy lah cara kerjanya ini Sistem infrastrukturnya untuk menjadi ibu kota provinsi di wilayah lain Alasan yang ketiga, nah ini menurut saya alasan yang paling penting Yang harus dipertimbangkan di luar alasan pendanaan Kan kalau kata orang uang tuh bisa dicari Tapi kalau sesuatu yang lebih ke arah moral, kesatuan, keberagaman itu susah Jadi menurut saya alasan yang ketiga ini sangat penting Nah undang-undang IKN bilang salah satu alasannya adalah untuk menjaga kesatuan dan keberagaman Indonesia Menurut undang-undang IKN, ibu kota tuh sepatutnya merepresentasikan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Nah Jakarta memang ada kemajemukan di sini Tetapi karena alasan yang pertama tadi ekonominya udah terkonsentrasi di Pulau Jawa Jadi masyarakat Indonesia di wilayah lain berpendapat Jangan dong selalu di Pulau Jawa Wilayah lain juga perlu pemerataan Nah jadi kita sebagai Indonesia Perlu tuh punya ibu kota yang merepresentasikan kesatuan dan keberagaman Indonesia Nah kalau baca dari undang-undang IKN Nanti nama ibu kotanya Nusantara Nusantara itu kan ikon ya Sekali denger Nusantara berarti Indonesia Berarti kan kalau nama ibu kotanya Nusantara Itu berarti kayak identitas nasional Indonesia yang beragam Kemudian nama Nusantara ini juga merepresentasikan keberagaman bangsa Yang tetap bersatu sebagai Indonesia Bineka Tunggal Ika Pancasila NKRI Bangga berbangsa Indonesia Kalau saya pribadi sih Mengaminkan visi misi dana manusantara Sebagai ibu kota negara Ya alasannya yang tadi itu loh yang udah dipaparkan dan disebutkan dalam penjelasan undang-undang IKN Kita obrolin ya rencana pelaksanaan IKN Kalau Besti mau tahu regulasi dan peraturan apa aja yang udah ada terkait IKN Besti bisa lihat di website-nya IKN Nah terkait pendanaan Aku baca ini dari website-nya IKN ya Terkait pendanaan Ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022 Jadi kalau nanti mau bau uang Kita baca peraturan pemerintahnya Terkait otorita IKN Download aja peraturan presiden nomor 62 tahun 2022 Kalau rencana induk IKN Baca peraturan presiden nomor 63 tahun 2022 Terkait rencana tata ruang, pertanahan, rujuk Ke peraturan presiden nomor 64 tahun 2022 Dan peraturan presiden nomor 65 tahun 2022 Peraturannya bisa di download kok Nah saya kasih feedback ya untuk IKN Kalau udah saya lihat-lihat Mungkin saya salah juga sih Saya belum ketemu di website IKN Section draft rancangan peraturan Menurut saya perlu loh di upload draft rancangan peraturan Supaya setiap warga bisa ikut monitor Dan kasih pendapat untuk calon ibu kota Nusantara Kan ini ibu kota semua orang Jadi dikasih aja rancangan peraturannya First draft, second draft, third draft, final draft gitu loh Jadi sama-sama kita baca Nggak hanya anggota DPR aja Sama petugas otorita IKN Gitu loh Nah yang saya baca nih Dari peraturan pemerintah tadi Kalau pembangunan IKN dimulai tahun 2002 ini April ini udah mau dimulai Nah diproyeksikan selesai di tahun 2045 Ibu kota Nusantara akan dilaksanakan oleh otorita Mulai dari persiapan Persiapan tuh sekarang Kita lagi persiapan Pembangunan Pembangunan yang bakal banyak makan dana kan Pemindahan Pemindahan bakal ribet Karena dari Pulau Jawa pindah ke luar Jawa Sampai ke penyelenggaraan IKN Penyelenggaraan IKN tuh lebih ke operationnya IKN nanti Gitu kan Jadi udah selesai semua Udah dibangun Udah pindah semua aparat dan fungsi pemerintahan Kemudian terselenggara lah IKN Nah itu semua dilakukan oleh otorita IKN Jadi pimpinan IKN namanya kepala otorita Bukan gubernur ya Udah ada kok kepala otorita IKNnya Karena sosialisasi dan transparansi rencana pelaksanaan IKN ini Udah dilakukan Bagus banget Menurut saya sangat transparan Jadi sosialisasinya tuh ada yang konservatif Konservatif tuh maksudnya melalui koran cetak Kanal online, TV, webinar, podcast Bisa ada yang dilihat di berita-berita Kemudian juga di website Bapenas Website IKN Kapan mereka melakukan sosialisasi tadi Selain itu IKN juga dibuat Sosialisasi yang sifatnya kreatif kekinian Dia punya media sosial yang rame tuh Di IG, Twitter, FB, Youtube Ada juga tuh hashtagnya Selfie IKN kalau nggak salah Rumayan seru sih Banyak foto-fotonya Nah feedback lagi Sosialisasinya Hanya jangan hanya terkait Rencana kota IKN Karena kan pelaksanaan IKN akan menggunakan Dan dana yang cukup besar Yang sebenarnya udah di highlight Sama si para pemohon uji formil Dan uji material tadi Nah karena mereka sebenarnya Nggak kepengen tuh dana besar tadi Begitu aja digunakannya Jadi mungkin mereka khawatir Otorita ini sebagai pelaksana kan Isinya manusia juga Bukan malaikat Jadi perlu untuk setiap warga Bantu otorita Untuk monitor penggunaan dana IKN tadi Sehingga Concern dari para pemohon uji formil Dan uji materi Kalau dana besar tadi Untuk memperbaiki kader bangsa Terjawab juga Masukin dong Di website IKN Draft Rancangan budgeting Kalau perlu upload tuh Detail rancangan Anggaran bangunan Jadi misalnya mau ada berapa bangunan 100 bangunan Nah bangunan 1 Bangunan 2 Dikeluarin aja Rancangan anggarannya Jadi kan nanti kan besti Itu kan banyak ya Ada yang ahli teknik sipil Arsitektural Sampai tukang bangunan Yang kesannya Kalau pakai tukang tuh Nggak profesi Padahal mereka profesional Mereka ngerti Cara berhitung Segala macem Mereka bisa juga Kasih pendapat Speak up Siapa tau dari budgeting tadi Tukang bangunan kita Bisa liat tau nih Harganya kemahalan Atau Barangkali ada alternatif lain Yang lebih Indonesia Yang Bisa digunakan Atau dipertimbangkan oleh Otorita IKN Jadi Full disclosure lah Untuk IKN Kan IKN untuk Indonesia juga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya